Jadi malam ini kita akan membedah surat Al-Asr Buat teman-teman yang sudah hafal bisa baca bareng Buat teman-teman yang belum hafal bisa buka surat Al-Asr Atau bisa sekedar menyimak A'udhu binlahi minashshaytani wadim Bismillahirrahmanirrahim Walafor Inna lainsan lafi khusr Inna الذina amanu wa aminu الصالحات Inna الذina amanu wa aminu الصالحات Surat Al-Asr ini adalah salah satu surat yang paling istimewa di dalam Al-Quran Saking istimewanya surat Al-Asr ini Nabi SAW Nah kepada kita Apabila kita bertemu dengan Saudara kita, teman kita, geng kita Kemudian kita duduk, ngobrol, nongkrong bareng dengan mereka Baik itu ngobrol tentang agama Atau ngobrol tentang urusan dunia Lalu setelah kita selesai dalam Nongkrongan itu kita ingin Ubar Maka Nabi mencontohkan Sebuah sunnah Agar kita menutup Tongkrongan kita Menutup majelis kita dengan membaca surat Al-Asr Kenapa? Kenapa di dalam sebuah majelis Baik itu majelis yang kobdar Kita nongkrong bareng Ataupun secara online seperti ini Kita dianjurkan untuk Menutup majelis dengan membaca surat Al-Asr Kenapa? Karena surat Al-Asr ini adalah Sebuah ngasehat dan pengingat Buat kita semua Tentang Banyak waktu yang kita habiskan Dalam sebuah tongkrongan itu Mungkin secara sia-sia Mungkin tanpa kita sadari Tadi dalam sebuah obrolan Kita sempat Membicarakan aib orang lain Kita sempat Berdusta Secara gak sengaja Kita sempat bersendagoral Secara berlebihan Kita sempat lalai Dalam obrolan-obrolan Yang kadang-kadang gak bermanfaat Maka Membaca surat Al-Asr Menjadi pengingat Buat kita Untuk meralat Semua yang tadi kita ucapkan Dengan istighfar Makanya surat Al-Asr ini Menjadi surat pengingat Surat Yang menjadi nasihat Sangat berharga Untuk kita dalam Mengisi Hari-hari kita Waktu kita Hidup dan usia kita Apa Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Dan tidaklah Allah bersumpah Kecuali tentang sesuatu yang besar Ketika Allah bersumpah Di dalam Al-Quran Berarti Allah lagi mau Ngomongin sesuatu yang penting Jadi Allah itu Kalau lagi pengen Ngomongin sesuatu yang penting Diawali dengan sumpah Kalau kita mungkin Menegaskan satu Obrolan yang penting Dengan sumpah Sumpah Gue Serius ngomong kayak gini Sumpah ini beneran Terjadi Sumpah apa Atau apapun lah Bahasa kita Untuk Menunjukkan bahwa Yang kita obrolin itu Sesuatu yang benar Dan penting Allah bersumpah dengan Waktu Wal'asr Bahwa sesungguhnya Innal insan Manusia Lafi khusr Benar-benar berada Di dalam kerugian Banyak orang yang Kata Allah di dalam Ayat ini Seolah-olah Menghabiskan hidupnya Dengan hal-hal yang sia-sia Menghabiskan Pemikirannya Untuk hal-hal yang sia-sia Menghabiskan Tenaganya Untuk hal yang sia-sia Menghabiskan Perasaannya Terkuras Untuk hal yang sia-sia Jadi secara umum Dasarnya Kehidupan kita itu Banyak sia-sianya Coba renungkan Hidup kita Beberapa tahun kebelakang Sebelum kita Duduk dalam Majelis ilmu Kayak gini Sebelum kita Mendengar Nasihat-nasihat Dari para Ustadz Atau ulama Coba Renungkan Kehidupan kita Beberapa tahun kebelakang Kayak gimana rasanya Kita menjalani Rutinitas Kehidupan kita Sehari-hari Tapi rasanya Kayak lelah Dan gak ada arti Kita mencari uang Tapi kita gak tahu Buat apa Kita berusaha Mencari Cinta Ingin mencintai Dan dicintai Tetapi setelah kita Mendapatkannya Kita ngerasa Lelah sendiri Kita mencari Kesenangan Kesana kemari Tetapi Semuanya Seperti semua Bahkan membuat kita Semakin larut Dalam dosa-dosa Yang kita pikir Dosa itu Bisa membahagiakan kita Yang kita pikir Dosa itu Bisa menyenangkan Hati kita Ternyata Semakin kita Nambah dosa Semakin kita Foya-foya Semakin kita Merasa jenuh Dan lelah Kayak gak ada Rasa yang indah Di hati kita Kecuali hanya Sekedar Kesenangan Sesaat Karena hawa nafsu Itulah kehidupan Kehidupan kita Secara Nyata Sebelum Kita mengenal Allah Sebelum Kita mengenal Islam Apalagi Jika seseorang Udah lah Dia gak Punya dunia Secara Harta Dia orang Miskin Secara Keluarga Dia sebatang Karak Secara Fisik Dia juga Bukan orang Yang Sempurna Sempurna Amat Jauh pula Dia dari Allah Maka Menjadi Lengkaplah Perasaan Jenuh Lelah Dan gak Berarti Dalam Kehidupan Dia Itulah Yang dimaksud Dengan firman Allah Innal Insan Lafi Khusr Manusia itu Rugi Banget Hanya Menjadi Manusia Saja Rugi Kenapa Karena Manusia itu Dasarnya Hawa Nafsu Manusia itu Suka Mengeluh Manusia itu Gak ada Cukupnya Manusia itu Bodoh Manusia itu Lemah Manusia itu Gak punya Pegangan Manusia itu Gak tahu Apa-apa Sehingga Kalau dia hidup Hanya Mengandalkan Dirinya Sebagai Manusia Hidupnya Rugi Kalau hidupnya Hanya Sekedar Menjawab Pertanyaan Wajarkan Sebagai Manusia Saya Pengen Ini Saya Pengen Itu Saya Pengen Ini Saya Hidupnya Rugi Semakin Lama Dia Menyadari Kerugian Itu Menyadari Kesalahan Itu Semakin Banyak Yang 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 hilang Dari Kehidupannya Semakin Banyak Kebaikan Kebaikan Yang hilang Dari Hidupnya Makanya Nabi Bilang Siapa yang Memperbaiki Hubungannya Dengan Allah Maka Allah Akan Memperbaiki Hubungan Dia Dengan 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 Siapa Yang Memperbaiki Urusannya Yang Tersembunyi Yaitu Himannya Hatinya Niatnya Rahasia Dia dengan Allah Hubungan Dia dengan Allah Maka Allah Akan memperbaiki Urusan yang Tampak Yaitu hubungan Dia dengan Manusia Allah Allah Akan memperbaiki Yang tampak Yaitu Urusan Dunianya Urusan Hartanya Pekerjaannya Keluarganya Itulah Maksud Allah Teman-teman Di dalam Surat Al-Asr Kehidupan Kita Gak Sempurna Kalau kita Jauh Dari Allah Kehidupan Kita Akan Menemukan Kebosanan Kejenuhan Kesiasiaan Kerugian Sampai Akhirnya Kita Bingung Buat apa Saya hidup Gak ada Artinya Kehidupan Saya Ketika Kita Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Kita Punya Dunia Dan Seisinya Begitulah Hidup Kita Dekat Dengan Makhluk Dekat Dengan Urusan Urusan Dunia Tetapi Kita Jauh Dari Pemilik Kehidupan Itulah Kenapa Kita Kehilangan Arah Kita Ngerasa Hidup Gak Sampai Bahkan Memilih Lebih Baik Mati Aja Innal Insana La Fih Khosr Manusia Berada Dalam Kerugian Sehingga Satu-satunya Cara Untuk Memperbaiki Kehidupan Kita Yang Mulai Kehilangan Arah Itu Kembalilah Kepada Allah Datang Ke rumah Allah Sujud Di hadapan Allah Renungkan Kebesaran 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 Allah Zikir Sebut Nama-nama Allah Minta Maaf Sama Allah Untuk Memperbaiki Hubungan Dengan Allah Baru Nanti Allah Secara Bertahap Akan Mengembalikan Kualitas Hidup Kita Akan Memperbaiki Urusan Hidup Kita Yang Selama Ini Berantakan Karena Kita Jauh Dari Allah Jadi Kalau kita Ngerasa Kurang Terus Ngeluh Aja Ngeluh Tentang Keluarga Ngeluh Tentang Kerjaan Ngeluh Tentang Keadaan Ngeluh Tentang Penghasilan Rezki Fasilitas Hidup Ngeluh Terus Pasti Ada Masalah Antara Kita Dengan Allah Pasti Semua Yang Kita Lihat Yang Kita Rasakan Yang Kita Alamin Dalam Kehidupan Itu Hanyalah Hal-hal Yang Sifatnya Keluh Kesah Khusrin Seolah Kita Nggak Pernah Dapat Kebaikan Dalam Hidup Kenapa Karena Kita Jauh Dari Allah Sehingga Jalan Satu-satunya Memperbaiki Itu adalah Perbaiki Dulu Hubungan Dengan Allah Kembali Kepada Allah Beriman Kepada Allah Mulai Percaya Bangun Keyakinan Kepada Allah Perbaiki Perasaan Kita Tentang Allah Fikiran Kita Tentang Allah Nanti Allah Yang Akan Memperbaiki Fikiran Dan Perasaan Kita Tentang Hidup Gimana Cara Supaya Kita Bisa Terus Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Allah Kata Allah Wa Amilus Soliha Paksakan Diri Kita Untuk Berbuat Amal Solis Paksakan Diri Kita Untuk Baca Al-Quran Paksakan Diri Kita Untuk Berzikir Paksakan Diri Kita Untuk Berdoa Paksakan Diri Kita Untuk Solat Paksakan Diri Kita Untuk Sedekah Bantu Orang Lain Paksakan Diri Kita Bukankah Orang Dulu Memaksakan Diri Berbuat Dosa Dengan Bersusah Payah Untuk Melakukan Dosa Memangnya Membuat Dosa Itu Gak Susah Payah Memangnya Berbuat Dosa Itu Gak Capek Sama Capeknya Orang Berbuat Dosa Capek Orang Bermaksiat Susah Payah Maka Orang Yang Beramal Solat Juga Sama Tetapi Maksiat Capeknya Membuat Kita Lebih Capek Lelah Membuat Kita Semakin Letih Sedangkan Amal Solat Capeknya Seperti Orang Olahraga Capek Tapi Ada Endorfin Yang Membuat Dia Happy Bukankah Olahraga Itu Capek Ya Tetapi Keringat Yang Keluar Membuat Dia Lebih Segar Peredaran Darahnya Lancar Akhirnya Dia Lebih Semangat Begitulah Bramal Soli Capek Tetapi Capeknya Membuat Dia Happy Membuat Hatinya Lebih Semangat Membuat Kehidupannya Lebih Berkualitas Berkualitas Ada Endorfin Spiritual Hidup 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 Semuanya Baik Terarah Happy Hubungan Kita Dengan Keluarga Semakin Baik Semakin Bahagia Yang Ketiga Adalah Watawasabil Hak Watawasabil Sob Kita Butuh Teman Kita Butuh Lingkungan Kita Butuh Orang Yang Bisa Memotivasi Kita Menasehati Kita Mengingatkan Kita Menguatkan Kita Men support Kita Kita butuh Teman Kita butuh Seseorang Yang bisa Menjaga Mood Spiritual Kita Mood Hati Kita Yang ketika Kita lagi Lemah Dia Menguatkan Kita Ketika Kita Galau Dia Memantapkan Hati Kita Ketika Kita Bingung Dia Memberi Kita Saran Ketika Kita Dalam Keadaan Ragu Dia Meyakinkan Kita Kita butuh Itu Sebaik Baik Teman Adalah Orang Yang Solih Yang Bisa Mengajak Kita Kepada Kebaikan Dan Kesolahan Jazakum Khamu Khairan Kasiran Yang Telah Menonton Video Ini Sampai Akhir Dan Jangan Lupa Berbagi Informasi Dengan Cara Share Video Ini Karena Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain Serta Bantu Support Dakwa Kamin Dengan Cara Subscribe Channel Ini Insya Allah Akan Menjadi Pahala Jaria Untuk Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh